23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran. Setelah sebelumnya sempat dilarang karena pandemi virus corona, pelaksanaan mudik diperbolehkan asalkan sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster. Kendati demikian, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Diketahui, bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran menggunakan mobil pribadi, terdapat sejumlah aturan apabila ingin mudik ke kampung halaman. Peraturan tersebut disampaikan dalam Surat Edaran No. 38 Tahun 2022. Dijelaskan Surat Edaran tersebut tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi COVID-19. Di mana disampaikan bahwa setiap pelaku perjalanan orang transportasi darat harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Diketahui, aturan tersebut termasuk yang pertama, menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kedua, wajib untuk memakai aplikasi peduli lindungi untuk syarat melakukan perjalanan. Melalui aturan itu juga disampaikan mengenai beberapa aturan terkait vaksinasi. Aturan tersebut yakni bagi pelaku perjalanan yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster, tak wajib menunjukkan hasil negatif PCR ataupun antigen. Sementara itu, pelaku perjalanan yang sudah mendapat vaksin dosis kedua juga wajib menunjukkan hasil negatif antigen. Diketahui di mana yang sampelnya diambil dalam kurun 1x24 jam atau hasil negatif PCR dalam waktu 3x24 jam sebelum berangkat sebagai syarat perjalanan. Untuk pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbit, wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR, di mana yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum berangkat. Serta, pemundik wajib melapirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan yang bersangkutan belum atau tak bisa ikut vaksinasi. Bagi pelaku perjalanan dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tak wajib menunjukkan hasil negatif PCR atau antigen. Tetapi, wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang sudah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19. Sebagai informasi, ada pun berdasarkan aturan terbaru, yakni Adendum Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 16 Tahun 2022. Diketahui, surat edaran itu tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 terdapat pembaharuan. Aturan tersebut mengatur mengenai para pelaku perjalanan dalam negeri, termasuk yang memakai kendaraan pribadi. Di mana, bagi yang berusia 6-17 tahun dan telah menerima vaksin dosis kedua, dikecualikan dari kewajiban menunjukkan hasil negatif antigen, tetapi wajib untuk melampirkan kartu atau sertifikat vaksin dosis kedua. Diketahui, aturan tersebut mulai berleku pada 19 April 2022 hingga waktu yang ditentukan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!